Hai, selamat malam. Kamu apa kabar hari ini? Lagi ngerasain apa? Suasana hatinya gimana? Kamu lagi sedih kah? Atau lagi seneng? Please, aku mau tau itu. Aku mau tau gimana kabar kamu sekarang. Tolong kabarin aku ya. Tolong tulis apapun yang kamu rasain, yang lagi kamu hadapin di kolom komentar. Biar aku bisa baca. Biar aku berasa dikasih kabar. Oke? Oke, gimana Desembernya? Gimana nih Desember awalnya? Kayaknya berat banget ya. Kalo aku, aku lagi ngerasa kelelahan aja akhir-akhir ini. Ada yang sama juga gak? Jadi maaf ya. Maaf kalo aku jadi jarang upload disini. Tapi aku janji, aku mau lebih rajin nemenin kalian lagi kayak dulu. Kayak waktu pas jaman-jaman pandemi. Kalian masih inget kan? Waktu itu, hampir tiap minggu kita ngobrol bareng. Kita sharing bareng. Aku mau kayak gitu lagi. Mau nemenin kalian sebelum tidur lagi. Makasih ya. Makasih udah terus disini. Makasih udah terus dengerin aku. Dan makasih udah jadi temen baik buat aku. Karena dengan inget kalian. Aku jadi sadar bahwa aku punya temen cerita yang banyak banget. Jadi, kamu gimana jam tidurnya? Gimana? Sekarang masih tidur pagi? Atau udah lebih baik? Kalaupun mungkin lagi banyak pikiran. Lagi banyak sesuatu yang dihadepin. Dan lagi lelah banget. Tenang aja. Malam ini, aku bakal temenin kalian dengan sebuah topik yang berjudul... Loas kali ya. So, are you guys ready? To talk with me again? Udah siap ya? Jadi, tanpa harus berlama-lama lagi. Yuk. Langsung aja kita mulai kan. If you are searching for this topic, baby. Please listen carefully. Cause we will deep dive together. Gue bagas dengan cerita sebelum tidur. Menemani kalian mengudara. Dengan sebuah cerita yang semoga ada maknanya. Capek gak? Kamu lagi mikirin apa akhir-akhir ini? Lagi bingungin apa akhir-akhir ini? Aku pengen tau dong. Kamu keliatan capek banget. Kamu keliatan banyak pikiran banget. Perjalanannya jauh banget ya. Perjalanannya jauh dan terlalu panjang. Sampai ngebuat kamu kelelahan. Semakin dewasa, rasanya semakin gak karuan ya. Semakin dewasa, semakin banyak luka. Semakin banyak rasa sakit yang bikin kita kecewa. Semakin dewasa, aku kira aku bakalan semakin kuat. Tapi ternyata enggak. Aku justru semakin sering menangis. Bener ya? Bener kalau hidup ternyata seberat ini. Kalau yang nanya skripsi aku gimana? Masih belum kelar juga. That's why aku jadi jarang on di Instagram. Jarang nemenin kalian. Aku minta doanya ya. Akhir-akhir ini aku sering ngelamun sendiri. Sering mikir aja gitu. Gimana ya kalau suatu hari nanti aku udah gak punya kekuatan sama sekali. Aku bisa gak ya? Aku bakal sekuat itu gak ya buat menghadapi semuanya. Makanya kemarin aku sempet buat podcast tentang itu di Spotify. Aku kasih judul Tuhan Kuatin Aku Ya. Kalian udah dengerin belum? Kalau kalian belum dengerin, kalian bisa main-main ke podcast aku ya. Aku sering mikir gitu. Kalian juga gak sih? Sering mikirin hal-hal yang itu-itu aja. Sampai akhirnya overthinking. Sampai akhirnya kepikiran dan jadi gelisah sendiri gitu. Gimana ya kalau nanti aku gak sukses? Gimana ya kalau aku gak bisa bahagiain ibu dan bapak? Gimana? Rasanya kayak khawatir banget. Padahal kan hari besok gak ada yang tau bakal kayak gimana. Cuma yang namanya otak kan kadang mikirnya suka kejauhan. Bu, aku takut. Dunia terlalu jahat buat aku. Dunia kejam banget sampe aku gak tau harus berlindung kemana. Lelah sekali ya. Lelah sekali sampe buat nafas terasa begitu sesak. Capek banget sampe kasian sama diri sendiri. Lelah banget sampe takut kalo diri sendiri ambruk suatu hari nanti. Aku cuma manusia biasa. Aku memang bisa tersenyum dan terlihat baik-baik aja. Aku memang pandai banget berpura-pura. Seakan gak punya masalah apa-apa. Tapi enggak. Enggak kalo aku sendirian. Kalo aku sendirian. Di kamar. Gak ada siapapun. Aku bisa nangis sekenceng-kencengnya. Aku cuma bisa jujur. Kalo di depan diriku sendiri. Semakin kesini aku jadi semakin sadar bahwa orang-orang di sekitar kita pun yang mungkin ngeliatannya baik-baik aja. Selalu dengerin kita. Itu juga punya masalahnya sendiri-sendiri. Mungkin kadang kita kayak emang gak ngerti gitu. So sebisa mungkin. Mungkin kita bisa bantuin mereka. Atau dengerin mereka. Atau kalaupun gak bisa. At least jangan berbuat jahat ke mereka. Dan jangan bilang sesuatu hal yang bisa mengecilkan hati mereka. Gitu ya. Karena di dunia ini butuh banyak banget orang-orang baik kayak kamu. So please bertahan ya. Emang akhirannya tuh lelah banget. Akhir tahun mulai dari bulan-bulan yang berakhiran ber. September, Oktober, November, Desember tuh semuanya berat banget. Kita kayak lagi lomba lari. Seakan-akan harus cepet-cepetan. Harus jadi pemenangnya. Padahal kan hidup bukan perlombaan. Hidup bukan ajang. Dimana kita harus menjadi yang paling. Harus menjadi pemenang. No. Kamu bisa terus bertahan. Terus hidup. Di sepanjang tahun ini aja udah hebat banget tau. Jadi please ya. Hari-hari ini udah berat banget. Kamu gak usah. Maksa diri kamu berlebihan juga. Kalo emang sekarang lagi sedih. It's okay. Allow yourself to cry. Toh menangis bukan tanda kelemahan. Kalo sekarang rasanya lagi capek banget. Gak apa-apa istirahat dulu. Rebahan dulu. Takes time. Gak apa-apa kalo harus mengambil jeda. Untuk mempersiapkan langkah yang lebih kuat. Di kemudian hari. Itu gak apa-apa banget. Karena cuma kamu yang ngertiin diri kamu sendiri. Cuma kamu yang tau. Gimana caranya diri kamu sendiri buat lebih tenang. Buat lebih enjoy. Karena hidup kan bukan perlombaan. Dan hidup cukup di bawah santai aja. Ya. Buat yang lagi sakit. Semoga bisa cepet sembuh. Buat yang lagi insom. Semoga. Semoga episode ini bisa nganterin kamu tidur. Dan mimpi yang indah. Oke. Kita sama-sama berjuang ya. I always be there for you. I always here. For a company your night. Oke. Sekarang kalian istirahat dulu ya. Istirahat dulu. Mimpi yang indah. Terima kasih ya udah dengerin episode malam ini. Yaudah. So gue balas pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di Cerita Sebelum Tidur. Episode selanjutnya. Dadah. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax